Legenda Vietnam akui, Indonesia dulu memiliki penyerang kuat, tapi sekarang Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Legenda Timnas Vietnam, Van Sihung, menuturkan pendapatnya tentang Timnas Indonesia dulu dan sekarang Pernah diketahui, Van Sihung adalah mantan pemain Timnas U22 Vietnam Ia pernah tampil membawa nama negaranya di Sikim tahun 1999 yang digelar di Brunei Darussalam Dalam turnamen tersebut, Van pernah mencicipi rasanya bertarung menghadapi Indonesia Van bersama Timnas U22 Vietnam, kala itu bertemu di babak semifinal Sikim 2019 Kala itu, Timnas U22 Vietnam menang dengan skor 1-0 Pernah menghadapi Indonesia, Van Sihung menuturkan jika permainan Indonesia dulu dan sekarang sungguh berbeda Van Sihung menyebut, jika dulu pemain Indonesia memiliki tim penyerang yang kuat dan penuh dedikasi Pada generasi saya, Indonesia adalah tim penyerang yang sangat kuat Bermain dengan penuh dedikasi Ujar Van Sihung Tapi kini, Indonesia tampak lebih bermain kolektif dan pragmatis Tetapi, Indonesia pada Sikim ke-30 adalah tim yang bermain kolektif dan lebih pragmatis Ucap Van Sihung Meski kini bermain lebih kolektif Van Sihung mengaku tetap percaya pada pemain Vietnam saat ini Ia mengklaim jika Timnas U22 Vietnam saat ini tetap lebih kuat dari Indonesia Tetapi, untuk membandingkan Indonesia dengan Vietnam Masih ada perbedaan Saya percaya bahwa Vietnam adalah tim yang lebih kuat dari Indonesia Pungkas Van Sihung Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih